NINGKI MEMANDANG PENATUA LUO DENGAN ACUH TAK ACUH, HANYA KARENA ANDA ADALAH SEORANG KULTIFATOR DARI KELUARGA LUO, ANDA TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN MANA YANG BENAR DAN MANA YANG SALAH. DIA MENUNJUK KE ARAH LISAN, YANG TELAH BERTERIAK, DAN BERKATA DENGAN ACUH TAK ACUH, ANAK LAKI-LAKI INI BAHKAN TIDAK BERADA DI ALAM DANDO, TAPI DIA BERANI MENGHINA KAKAK PEREMPUANKU DAN MEMBERI LABEL PADAKU. KELUARGA LUO MU BAHKAN TIDAK BISA MENGHAJAR SEORANG PELAYAN YANG BAIK, ANDA HARUS BERTERIMA KASI KEPADA SAYA KARENA TELAH MEMBERINYA PELAJARAN HARI INI. TUAN MUDA BENAR, LISAN BERPIKIRAN TERLALU SEMPIT. KAMI INGIN TINGGAL DI PENGINAPAN GERBANG NAGA, TETAPI DIA BAHKAN TIDAK MEMAHAMI SITUASINYA DAN MENGEJAK KAMI. SU DONG LAI MELIRIK LISAN DAN BERKATA DENGAN DINGIN KEPADA PENATUA LUO, Jika Anda tidak mempercayai saya, ada beberapa orang yang lewat di sini dan mereka semua melihatnya. PENATUA LUO, Anda dapat bertanya sendiri kepada mereka. Ekspresi PENATUA LUO sedikit berubah. Dia secara alami berpikir bahwa apa yang dikatakan Lisan itu benar, tetapi setelah mendengar kata-kata Ningki dan Su Dong Lai, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup. Ketika dia melihat mata beberapa orang yang lewat berkedip-kedip, seolah ingin pergi, dia langsung berteriak, Cendong, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu baru saja melihatnya? Apakah orang-orang ini memfitnah Dragon Get In? Pemuda yang dihentikan itu berbalik dengan senyum pahit. Dia memandang Ningki dan melihat bahwa Ningki sedang menatapnya dengan senyum tipis. Cendong tidak tahu kenapa tapi dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Dia menganggup dan berkata, memang Lisan yang pertama kali mengejek kita. Tuan muda ini berencana untuk pergi, tetapi Lisan tidak membiarkan mereka pergi. Jika saya adalah seorang kultifator alam dan dou, saya khawatir Lisan akan melakukannya. Telah mati sepuluh kali lipat. Ekspresi penatua Luo sedikit berubah. Mata Lisan dipenuhi keputusasaan saat dia menatap Cendong dengan tajam. Ketika Cendong melihat ini, jejak rasa jijik muncul di matanya. Dia sudah menjadi cacat, dan dia masih ingin membalas dendam. Meminta maaf. Akui kesalahannya. Tidak, keluarga Luo memiliki martabat keluarga Luo. Meskipun Lisan awalnya kasar, pihak lain langsung melumpuhkan Lisan tanpa bertanya. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi keluarga Luo. Namun, kekuatan Wu Jin membuat penatua Luo sedikit takut. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa dan berada dalam dilema, tawa hanya terdengar dari jauh. Anak iblis, ini adalah penginapan gerbang naga keluarga Luo. Kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jangan berdiri di upacara bersamaku. Baiklah, aku tidak akan sopan padamu. Penginapan gerbang naga milik keluargamu telah tersebar di seluruh wilayah dalam, dan jumlahnya lebih dari seribu. Mereka sudah terkenal sejak lama. Semua orang menoleh. Tiga pemuda berkerumun di sekitar anggota Demon Rache berkepala monyet di tengah. Pemuda yang berbicara itu memiliki aura yang luar biasa. Dia memiliki wajah persegi dan tidak terlihat tua. Namun, aura dari tubuhnya adalah aura dou dan rilem tingkat menengah. Dua lainnya juga tidak lemah. Luo Qingyi. Jenius terkuat dari generasi muda klan Luo. Selain Mulan Suansuan, Raja Naga Keberuntungan, dan Raja Iblis Bertelinga 6, Luo Qingyi mungkin adalah pilihan surga dengan peluang tertinggi untuk mencapai tahap kehidupan abadi. Dua orang di sampingnya juga tidak lemah. Mereka adalah kebanggaan surga dari keluarga Chu, Chu Zi, dan kebanggaan surga dari keluarga Dongfang, Dongfang Liang. Kualifikasi budidaya mereka hanya sedikit lebih lemah dari Luo Qingyi. Saya mendengarnya sebulan setelah Luo Qingyi menerobos ke alam dou dan, Chu Zi juga menerobos. Sebulan kemudian, Dongfang Liang juga menerobos. Terlebih lagi, mereka lahir di hari, bulan, dan tahun yang sama. Orang-orang yang lewat di dekatnya saling berbisik. Telinga Ningqi bergerak-gerak. Dalam hatinya, dia agak jelas tentang latar belakang ketiga orang ini. Dibandingkan dengan Meng Shao Yin, mereka adalah tolak ukur generasi muda di klan. Namun, pria berkepala monyet ini. Ningqi melihat sekilas atributnya. Ras Iblis enam telinga. Ekspresi Ningqi sedikit berubah. Tuan Muda. Setelah melihat Luo Qingyi, wajah penatua Luo menunjukkan sedikit kegembiraan dan dengan cepat berlari ke depan. Ini Raja Iblis bertelinga enam. Saat dia menginap di penginapan. Sebelum Luo Qingyi menyelesaikan kalimatnya, dia melihat banyak orang mengelilingi tempat itu dan Lisan, yang telah menjadi manusia tongkat. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Ningqi, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Apa yang telah terjadi? Luo Qingyi berkata dengan lemah. Penatua Luo dengan cepat menceritakan keseluruhan ceritanya. Namun, dia tidak memutarbalikkan kebenaran. Sebaliknya, dia mengulangi apa yang baru saja dikatakan cendong. Luo Qingyi, ku dengar klan Luomu adalah salah satu dari tiga klan besar di kota Dongsuan. Beraninya seseorang menyentuh bangsamu di wilayahmu. Raja Iblis bertelinga enam terkekeh. Raja Iblis enam telinga. Telinga semua orang bergerak-gerak, lalu terkejut. Mata mereka tertuju pada pria berkepala monyet itu. Tanpa diduga, kali ini, selain nona suan-suan, bahkan Raja Iblis bertelinga enam datang ke kota Dongsuan. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai hati naga alam abadi. Akan ada pertunjukan bagus di lelang ini. Saudara Qingyi, cepat selesaikan masalah ini. Pangeran Iblis masih harus tinggal di penginapan. Chu Zi dan Dongfang Liang menunjukkan ekspresi Sadenfrude pada saat bersamaan. Mereka sangat senang melihat Luo Qingyi dipermalukan di depan Raja Iblis bertelinga enam. Awalnya, ketika Raja Iblis bertelinga enam datang ke kota Dongsuan, keduanya ingin membawanya ke klan mereka untuk tinggal. Namun, Raja Iblis bertelinga enam bersikeras untuk tinggal di penginapan gerbang naga. Keduanya sedikit tidak puas dengan Luo Qingyi. Luo Qingyi melirik Wu Jin dan kemudian memandang Ningqi. Dia tersenyum dan berkata, Maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Jika Anda menginap di penginapan hari ini, saya akan mengambil keputusan untuk memberi Anda diskon 20%. Penatua Luo sedikit terkejut, dan kemudian dia memikirkan karakter Luo Qingyi. Dia mengerti mengapa Luo Qingyi memperlakukannya seperti ini. Orang ini masuk akal. Jiang Qing bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningqi. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Terima kasih. Luo Qingyi menganggup dan berkata kepada Raja Iblis bertelinga enam, Tolong, Pangeran Iblis. Oke. Raja Iblis bertelinga enam menganggup dan berjalan ke penginapan gerbang naga di bawah pimpinan Luo Qingyi. Ketika dia melewati Wu Jin, dia mengerutkan kening dan bertanya, Kamu berasal dari klan Iblis mana? Wu Jin meliriknya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berbalik dan berdiri di belakang Ningqi. Pangeran Iblis menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Kenapa kamu tidak menjawab? Chu Zi memandang Wu Jin dan tertawa sinis. Dongfang Liang tersenyum tipis. Ayo pergi. Ningqi tersenyum dan mengabaikan Raja Iblis bertelinga enam. Dia memimpin Wu Jin dan Meng Qingling ke Dragon Get In. Berhenti. Teriak Raja Iblis enam telinga. Ningqi dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Ningqi berbalik dan menatap Raja Iblis bertelinga enam. Perhatian Raja Iblis bertelinga enam bukan pada Ningqi, tapi pada Wu Jin. Sedikit kemarahan muncul di matanya, kamu adalah Iblis, dan kamu bersedia menjadi budak klan manusia. Dia tahu bahwa Wu Jin sepertinya adalah guru Ningqi. Wu Jin berkata dengan tenang, jangan jadi orang yang ikut campur. Pangeran Iblis, ayo masuk ke penginapan. Lelang akan dimulai dalam dua hari. Mengapa kita tidak membahas detail pelelangannya terlebih dahulu? Luo Qingyi keluar untuk menengahi. Kamu tidak pantas menjadi Iblis. 1032. Benar-benar. Ningqi tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu mereka benar-benar tidak beruntung. Huh, kita akan berdiskusi dengan baik setelah aku mendapatkan hati naga. Raja Iblis bertelinga enam mengancam Ningqi dan memelototi Wu Jin sebelum mengikuti Luo Qingyi ke penginapan gerbang naga. Sebelum Luo Qingyi masuk, dia tersenyum pada Ningqi dengan nada meminta maaf. Chu Zi dan Dongfang Li yang memandang Ningqi lagi dan terkejut dengan sikapnya. Siapakah Raja Iblis bertelinga enam? Klannya adalah yang terkuat di antara klan Iblis domain dalam, dan mereka mendapat dukungan dari pakar alam kehidupan abadi. Tuan muda, saya telah menyebabkan anda menyinggung klan Luo. Saya bersalah. Su Donglai berbisik. Apa yang anda takutkan? Ningqi tersenyum tipis. Setelah memasuki penginapan gerbang naga, dia akhirnya mengerti mengapa Su Donglai, seorang penggarap alam dan dou, bahkan tidak punya uang untuk tinggal di penginapan. Ada tiga tipe kamar di sini, surga, bumi, dan manusia. Kamu ingin menginap di mana? Berapa banyak? Penatu Aluo memandang Ningqi dan yang lainnya dan berkata dengan ringan. Apa perbedaan antara ketiga kamar itu? Ningqi tersenyum dan bertanya. Tamu di kamar surga dapat tinggal di ruang benda ilahi selama enam jam sehari. Tamu di kamar benda ilahi dapat tinggal di ruang benda ilahi selama dua jam. Tamu di kamar manusia dapat tinggal di ruang benda ilahi selama satu jam. Penatu Aluo berkata dengan acu tak acu, tinggal di ruang surga selama sehari. 800 batu pemurnian dewa tingkat rendah, 500 untuk ruang bumi, 200 untuk ruang manusia. Tuan muda berkata bahwa dia akan memberi Anda diskon 20% dan harganya akan lebih murah lagi. Pantas saja harganya begitu mahal. Ruang barang ilahi pasti berisi barang ilahi, bukan. Keluarga Luo ini sungguh murah hati. Ningqi berpikir dalam hati. Penatu Aluo melihat bahwa Ningqi sedang berpikir keras dan berpikir bahwa dia tidak memiliki banyak batu dewa pemurnian. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia masih sedikit kesal dengan masalah lisan. Dia berkata dengan ringan, jika kamu tidak memiliki cukup batu dewa pemurnian, silakan keluar dan belok kiri sejauh 50 mil. Ada penginapan laifu di sana. Hanya membutuhkan satu batu dewa pemurnian tingkat rendah untuk menginap sehari. Tuan muda, kenapa kita tidak pergi? Su Donglai dengan hati-hati menatap wajah Ningqi. Ningbaixuan, apakah kamu berencana untuk menginap di Dragon Gate In juga? Apakah Dongsuan memiliki batu pemurnian ilahi sebanyak itu untuk Anda sia-siakan? Sebuah suara mengejek datang dari belakang. Meng Saoyin membawa sekelompok bawahan dan berjalan ke depan konter. Dia menamparkan sebuah cincin di konter dan berkata kepada Penatu Aluo, Buka ruang surga selama sebulan. Ada 24 ribu batu pemurnian dewa di dalamnya. Jadi Tuan muda Meng, baiklah, saya akan membantu Anda mendapatkan kamar. Begitu Penatua Luo melihat Meng Saoyin, dia tersenyum tersanjung. Bagaimanapun, keluarga Meng di belakang Meng Saoyin tidak lebih lemah dari keluarga Luo. 24 ribu yuan selama sebulan. Saya bisa membeli penggarap alam Dou dan tahap awal dari pasar pedagang pembunuh naga. Ekspresi Ningqi agak aneh. Ketika Meng Saoyin melihat ini, dia semakin yakin bahwa Ningqi tidak memiliki cukup batu pemurnian dewa. Ketika dia memikirkan bagaimana sebenarnya Nona Suansuan ingin mengundang udik desa ini, hati Meng Saoyin dipenuhi amarah. Dia tersenyum dan berkata, Uangnya tidak cukup. Karena kita akan mengadakan kompetisi nanti, saya akan membantu Anda membayar kamar Anda untuk beberapa hari. Ningqi, aku tidak mengira kamu akan mengalami hari seperti itu. Ketika Duan Juntian dan dua lainnya melihat bahwa Ningqi tampaknya tidak mampu tinggal di penginapan, mereka merasa lega. Pada saat ini, Luo Qingyi menenangkan Raja Iblis bertelinga enam dan turun bersama Chu Zi dan Dongfang Liang. Dia kebetulan melihat pemandangan ini. Matanya bergerak sedikit, lalu dia berjalan ke depan Ningqi dan berkata kepada Penatua Luo, Bantu saudara ini dan teman-temannya mendapatkan beberapa kamar surgawi selama sebulan. Taruh di akun saya. Tuan muda, kamu. Penatua Luo tertegun sejenak, tetapi dia melihat Luo Qingyi sedikit mengernyit. Dia segera menganggup dan berkata, Saya akan melakukannya sekarang. Hah! Ningqi memandang Luo Qingyi dengan heran. Puluhan ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah dilepaskan begitu saja. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, biaya pihak lain tidak dianggap tinggi. Karena ruang benda ilahi maka ruangan itu menjadi sangat mahal. Bagi mereka, nilai batu pemurnian dewa tidak sepenting yang dia kira. Lagipula, mereka tidak memiliki pasar pedagang pembunuh naga. Ekspresi Meng Shaoyin langsung menjadi gelap. Dia memelototi Luo Qingyi dan tertawa dengan cara yang aneh. Luo Qingyi, aku harus patuh membayar ketika aku datang untuk menginap di Dragon Get In, tapi dia tidak harus membayarnya. Apakah anda meremehkan keluarga Meng saya? Luo Qingyi sedikit mengernyit. Kamu adalah Meng Shaoyin, kan? Meng Shaoyin sedikit terkejut, dan wajahnya menjadi lebih suram. Ya, saya Meng Shaoyin. Oh, kalau begitu aku berharap Tuan Muda Meng mendapat pengalaman menginap yang menyenangkan. Luo Qingyi berkata dengan ringan. Meng Shaoyin baru saja memasuki tahap peralihan alam, dan di distrik dalam, dia setidaknya dua tingkat lebih rendah dari kebanggaan surga seperti Luo Qingyi. Luo Qingyi secara alami tidak akan memberinya wajah ketika dia membuka mulutnya. Setelah berbicara, Luo Qingyi memandang Ningqi dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana saya harus memanggil anda, saudara? Namaku Ning Beixuan. Ningqi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Meng Shaoyin melihat ini dan wajahnya berubah muram. Saat ini, kamarnya sudah siap. Dia memelototi Ningqi dan pergi. Dia hanya akan mencari masalah jika dia tetap tinggal. Saudara Ning, jika ada yang salah dengan penginapan gerbang naga, jangan sungkan untuk memberitahuku. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pamit dulu. Luo Qingyi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dia kemudian keluar bersama Cuzi dan Dongfang Liang. Kamu mempunyai wajah yang besar, tapi kamu harus memikirkan bagaimana menghadapi Raja Iblis bertelinga enam. Haha! Saat melewati Ningqi, Cuzi tertawa aneh. Mata Dongfang Liang penuh makna yang dalam. Adik kecil, orang ini sangat aneh. Dia sangat menyebalkan. Jiang Qing melihat punggung Cuzi dan mendengus. Tapi dia memiliki kesan yang baik terhadap Luo Qingyi. Su Donglei memandang Ningqi dengan lebih hormat. Bahkan Luo Qingyi memberikan wajah Ningqi, yang berarti dia benar. Semuanya, silakan ikut denganku. Penatua Luo berjalan mendekat dan membungkuk. Dari tindakan Luo Qingyi, dia tahu bahwa Luo Qingyi ingin berteman dengan Ningqi. Kebenciannya terhadap Ningqi menghilang secara alami, dan dia dengan cepat menyesuaikan posisinya. Terima kasih. Ningqi tersenyum tipis. Ketika mereka tiba di ruang surgawi, mereka merasakan ki spiritual di dalamnya sangat melimpah. Itu seratus kali lebih kuat dari dunia luar. Mereka mungkin menggunakan banyak batu roh pemurnian tingkat rendah untuk mengatur formasi pengumpulan ki spiritual. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Jika kamu ingin pergi ke ruang benda ilahi, kamu dapat meminta pelayan di depan pintu untuk memimpin jalan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Penatua Luo menangkupkan tangannya dan berkata. Setelah dia pergi, Su Donglai tidak sabar dan berkata, Tuan muda, apakah anda ingin pergi ke ruang benda ilahi terlebih dahulu? Hanya tiga jam sehari. Kamu pergi sendiri, aku tidak akan pergi. Ningqi menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Seribu tiga puluh tiga. Pada akhirnya, Su Donglai pergi ke ruang benda ilahi. Dia hanya punya waktu enam jam sehari, dan dia tidak ingin menyianyiakannya. Ningqi juga pergi bersamanya untuk melihat-lihat. Benda suci di penginapan gerbang naga tidak besar, dan hanya ada tiga atau empat ribu ikan hukum. Luo Qingyi ingin berteman dengannya, jadi dia tentu saja tidak akan menelan benda suci di penginapan gerbang naga. Ketika dia masuk, dia kebetulan melihat Meng Shaoyin keluar. Dia tersenyum dingin pada Ningqi dan berkata, Sekarang, pada dasarnya semua orang di kota Dongsuan tahu bahwa dalam sebulan, kamu dan aku akan mengadakan pertandingan kematian. Bahkan jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak akan bisa. He he. Ningqi tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Saya tidak akan melarikan diri. Meng Shaoyin mendengus dan pergi. Bawahannya tidak bersamanya. Jelas sekali bahwa kekayaan Meng Shaoyin hanya cukup untuk membiayai pengeluarannya di penginapan gerbang naga. Bawahannya mungkin pergi ke tempat tinggal lain. Sudah waktunya untuk mendapatkan beberapa batu pemurnian dewa. Jika Luo Qingyi tidak membebaskan biaya kamar, Ningqi tidak akan memiliki cukup uang untuk membiarkan Meng Qingling dan yang lainnya tinggal di penginapan gerbang naga meskipun dia masih memiliki beberapa batu pemurnian dewa yang tersisa. Keesokan harinya, Luo Qingyi menemukan Ningqi. Di ruang surga Ningqi, Luo Qingyi tersenyum dan berkata, Saudara Ning, jadi kamu akan melakukan duel hidup dan mati dengan Meng Shaoyin? Apakah kamu ingin aku menjadi perantara untuk meredakan ketegangan? Terima kasih, Saudara Qingyi. Tapi Meng Shaoyin bertekad untuk membunuhku. Tidak perlu meredakan ketegangan. Ningqi tersenyum tipis. Bagus. Luo Qingyi tersenyum. Karena Ningqi telah menolak niat baiknya, statusnya akan rendah jika dia terus menjelatnya. Setelah jeda, Luo Qingyi tersenyum dan berkata, Saya mendengar bahwa Saudara Ning berasal dari Dong Xuan. Ya. Ningqi menganggup dengan tenang. Cabang utama keluarga Cu dan keluarga Dong Fang ada di Dong Xuan. Seseorang memberitahuku bahwa Saudara Ning sangat kuat di Dong Xuan, menekan sembilan klan super dengan kekuatannya sendiri. Ini telah membantuku melampiaskan sebagian amarahku. Luo Qingyi tersenyum. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya kuat. Itu hanya rumor. Ningqi tersenyum rendah hati. Saudara Ning terlalu sopan. Ras Iblis Alam Dou dan tingkat menengah bersedia menjadi budak Saudara Ning. Ini adalah sesuatu yang bahkan saya tidak dapat membandingkannya. Luo Qingyi tersenyum ragu-ragu. Tujuan kunjungannya kali ini adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang Ningqi, tetapi Ningqi mengubah topik dengan beberapa kata. Luo Qingyi melihat ini dan tersenyum tipis, tidak bertanya lagi. Ketika Luo Qingyi bangun untuk pergi, dia memberitahu Ningqi bahwa jika ada sesuatu di kota Dongsuan, dia bisa mencari bantuannya. Saudara Qingyi, apakah itu benar? Maka saya tidak akan sopan. Saya ingin tahu apakah Saudara Qingyi dapat membantu saya menemukan dua orang. Ningqi tertawa. Mencari seseorang. Ini hanya masalah kecil, apakah Saudara Ning punya potretnya? Luo Qingyi sedikit terkejut, lalu tertawa. Dia tidak takut Ningqi akan meminta bantuannya. Dengan cara ini, Ningqi akan berhutang budi padanya. Luo Qingyi telah ditanamkan pentingnya bantuan sejak dia masih muda. Jika tidak, keluarga Luo tidak akan memiliki kerajaan bisnis sebesar itu. Mereka berdua. Ningqi memberikan gulungan giok kepada Luo Qingyi. Luo Qingyi dengan lembut menjepit gulungan itu, dan dua wajah virtual muncul di depannya. Dia memandangnya dengan cermat selama beberapa saat dan yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia menganggup ke arah Ningqi dan berkata, Saudara Ning, jangan khawatir. Selama mereka berada di kota Dongsuan, saya dapat menemukannya untuk Anda. Yang dia maksud adalah di luar kota Dongsuan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Ningqi mendengar ini dan tersenyum, Terima kasih, Saudara Qingyi. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, beritahu saya. Memberi dan menerima, aku mengerti. Luo Qingyi tersenyum dan berbalik untuk pergi. Meng Qingling keluar dari ruang samping, melihat punggung Luo Qingyi dan berkata, Orang ini menarik. Memang, Ningqi menganggup setuju. Tuan, apakah itu Luo Qingyi dari keluarga Luo? Su Donglai baru saja keluar dari ruang benda ilahi dan hendak bertanya pada Ningqi apakah ada yang harus dia lakukan. Dia kebetulan melihat punggung Luo Qingyi dan bertanya dengan heran. Ya. Ningqi menganggup dan berkata, Anda datang pada waktu yang tepat. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya dengar akan ada lelang di sini. Ya, Tuan, tahukah Anda? Su Donglai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian melihat Ningqi menatapnya dengan senyum tipis. Dia segera tertawa dan dengan lembut menepuk kepalanya. Lihatlah ingatanku, Tuan. Kali ini, Nona Suansuan dan Raja Iblis bertelinga enam datang ke kota Dongsuan untuk pelelangan ini. Seseorang yang misterius akan melelang hati naga yang abadi alam kehidupan. Hati naga dari alam kehidupan abadi. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningqi, apa gunanya hati naga? Su Donglai tahu bahwa Ningqi berasal dari Dongsuan, jadi dia berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa selama seseorang mengkonsumsi hati naga dari alam kehidupan abadi, dia akan memiliki tubuh yang sebanding dengan naga alam kehidupan abadi klan. Namun, menurut pendapat saya, rumor ini setengah benar. Jika tidak, tidak hanya Nona Suansuan dan Raja Iblis bertelinga enam yang akan ada di sini, saya khawatir bahkan yang maha kuasa alam kehidupan abadi akan datang. Lagipula, tubuh klan naga alam kehidupan abadi sangat kuat. Bahkan pertempuran tahap akhir dan penggarap alam tidak akan mampu merusaknya. Rumornya memang tidak bisa diandalkan, tapi selalu ada angin di dalam lubang. Karena begitu banyak orang yang tertarik dengan hati naga dari alam kehidupan abadi, itu berarti berguna untuk budidaya. Ningqi berkata dengan lemah. Setelah berpikir sejenak, dia membenamkan pikirannya ke dalam mal pembunuh naga dan mencari. Meskipun ada hati naga alam kehidupan abadi yang dijual, semuanya berwarna abu-abu. Jelas sekali, dia tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Momo ngomong, jika saya ingin berbisnis di kota Dongsuan untuk mendapatkan batu pemurnian dewa, menurut anda bisnis apa yang terbaik? Ningqi bertanya. Bisnis. Mata Su Donglai berbinar. Tepat ketika dia hendak berbicara, Ningqi melambaikan tangannya dan berkata, pikirkan dulu. Katakan padaku jika kamu sudah memikirkannya dengan matang. Ya. Su Donglai menganggup dan berbalik untuk pergi ke kamarnya. Ningqi tidak bersembunyi dari Mengkingling dan Jiangking, dan Little Six muncul di ruangan itu. Dia menguap dan berkata, ada apa lagi? Mengkingling dan Jiangking menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka selalu berpikir bahwa identitas Little Six sangat misterius dan dia adalah senior yang hebat. Tapi sekarang, sepertinya Little Six adalah hewan peliharaan iblis Ningqi. Memikirkan hal ini, bahkan Mengkingling, yang selalu tenang dan tenang, sedikit gemetar. Bagaimana keadaan tubuhmu? Ningqi tersenyum. Ada sedikit kelegaan di mata Little Six, dan dia menganggup ke arah Ningqi. Ini bukan masalah besar, tapi kamu harus berhenti untukku. Jangan menimbulkan masalah lagi. Beri aku sedikit waktu lagi. Saya akan mencoba yang terbaik. Ningqi tersenyum pahit. Katakan padaku, ada apa? Enam kecil bertanya. Apa gunanya hati naga dari alam kehidupan abadi? Kata Ningqi. Hati naga dari alam kehidupan abadi. Little Six sedikit terkejut, dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kamu memilikinya. Keluarkan dengan cepat. Tidak ada gunanya memberikannya kepada orang lain. Paling-paling bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Tapi jika aku menggunakannya, aku bisa menyempurnakan aturan hati naga. Setelah Anda memakannya, setidaknya Anda bisa menyingkat kekuatan seribu hukum. Apa? Bukankah itu berarti saya bisa langsung mencapai tahap tengah pertempuran dan alam? 1034. Jadi bagaimana jika aku berada di pertarungan menengah dan rilem? Jika saya berada di puncak, tidak akan sulit bagi saya untuk membantu Anda mencapai alam kehidupan abadi. Si kecil enam berkata dengan lemah. Hai. Mengkingling dan Jiangking tersentak dan memandang Little Six dengan lebih takjub. Little Six sepertinya memperhatikan ekspresi kedua gadis itu dan mulutnya membentuk senyuman puas. Ningzi menganggup di sampingnya. Dia telah dipersiapkan oleh Little Six untuk menjadi pelindung klan Sky Dragon kuno. Dia mengenal Little Six jauh lebih baik daripada Mengkingling dan Jiangking. Dia secara alami tahu bahwa Little Six tidak sedang membual. Jika itu masalahnya, maka aku harus mendapatkan hati naga dari alam kehidupan abadi ini. Mata Ningki berbinar. Oh, kamu tidak memilikinya. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Little Six. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan berkata, apakah ini wilayah naga? Ya, wilayah dalam dari daratan naga. Ada kabar buruk. Kita tidak bisa kembali ke Dongsuan untuk saat ini. Namun, ku dengar ada seorang pria bernama Chautic Demon Lord di sini yang mengontrol jalan untuk meninggalkan tempat ini. Ningki menganggup. Ekspresi Little Six berubah serius ketika dia berkata dengan suara rendah, Jika aku mengingatnya dengan benar, kita sekarang sangat dekat dengan daratan tengah. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Dia tersenyum pahit. Jika aku tahu bahwa Dragonfield adalah tempat seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu masuk, apapun yang terjadi. Jantung Ningki berdetak kencang ketika dia melihat ekspresi Little Six. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Little Tenacious ada di daratan tengah. Itu benar. Enam kecil mengangguk. Ningki tersenyum pahit. Mereka ingin menghindari Little Tenacious, tetapi karena kombinasi beberapa faktor yang aneh, mereka semakin dekat dengan tempat Little Tenacious dan tuannya berada. Huh! Itu bukan salahmu. Dongsuan adalah tempat paling terpencil di seluruh daratan. Aku tidak menyangka akan ada jalur kenaikan abadi yang mengarah ke daratan tengah. Namun, jalur kenaikan abadi ini pasti telah dihancurkan setelahnya. Pertempuran hebat. Itu tidak bisa mengarah langsung ke daratan tengah. Itu terhubung dengan salah satu dari empat benua suci. Lil, Six menghela nafas dan berkata. Mengkingling dan Jiangking agak bingung, tetapi mereka tahu bahwa Little Six sangat akrab dengan tempat ini. Dao kenaikan abadi. Ketika Ningki mendengar ini, tatapan aneh muncul di matanya. Apakah naik menuju keabadian mengacu pada negeri abadi? Lil, Six tertawa datar. Aku mengambilnya secara acak. Ada banyak jalur seperti ini. Benua ini terlalu besar. Kau tahu? Tanpa jalur kenaikan abadi, beberapa orang tidak akan pernah mencapai benua tengah. Es senior, di mana benua tengahnya? Jiangking bertanya dengan rasa ingin tahu. Little Six meliriknya dan berkata, Kamu masih anak-anak, kenapa kamu banyak bertanya? Aku bukan anak kecil. Jiangking bergumam, tapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Lagi pula, Little Six telah muncul beberapa kali, dan semuanya adalah eksistensi seperti Raja Kuanglan. Di dalam hatinya, Little Six jauh lebih kuat dari adik laki-lakinya. Itu benar, inilah waktunya bagimu untuk memadatkan dan memadatkan jiwamu. Berusahalah untuk meningkatkan jiwamu sebanyak dua atau tiga tingkat ketika kamu menerobos ke tahap akhir pertempuran dan alam. Pada saat itu, kamu dapat menggunakan kekuatan hukum untuk melemparkan jiwamu selamanya dan buang tubuh fanamu. Ini akan sangat membantumu ketika kamu mencapai alam fase hukum di masa depan. Kata enam kecil. Jiangking dan Mengkingling terdiam dalam hati. Alam abadi keluar dari mulut pihak lain seolah itu masalah sepele. Alam fase hukum. Jiangking bergumam di dalam hatinya. Mau tak mau dia melirik ke arah enam kecil, ingin berbicara namun ragu-ragu. Ningki juga cukup penasaran dengan dunia setelah pertempuran dan alam. Melihat enam kecil sepertinya mempunyai niat untuk membimbing kultifasinya hari ini, dia bertanya, seperti apa alam abadi itu? Buanglah tubuh fana Anda, apakah itu berarti Anda tidak menginginkan tubuh fisik Anda lagi? Jika itu orang lain, tentu saja mereka tidak menginginkan tubuh fisiknya. Bagaimana tubuh fisiknya bisa dibandingkan dengan jiwanya? Selain itu, para penggarap alam abadi dapat hidup selama satu juta tahun. Jika mereka memiliki tubuh fisik, hidup lebih dari seratus ribu tahun adalah batasnya. Tapi kamu berbeda, tubuhmu abadi. Singkatnya, jika saatnya tiba, kamu harus melakukan yang sebaliknya. Gunakan kekuatan hukum untuk membuang jiwa Anda selamanya dan kemudian menggabungkan jiwa Anda ke dalam tubuh fisik Anda. Kata enam kecil dengan acuh tak acuh. Bukankah alam abadi itu abadi? Bagaimana saya bisa hidup selama satu juta tahun? Jiangking mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Gadis kecil, kamu tidak mengerti, kan? Di dunia ini, saya masih belum tahu siapa yang benar-benar bisa hidup selamanya. Bahkan, orang tua itu hanya abadi. Apakah dia bisa hidup selama seratus ribu tahun atau satu juta tahun masih belum diketahui? Si kecil enam memutar matanya dan berkata. Orang tua itu, siapa dia? Berapa lama makhluk abadi hidup? Jiangking seperti bayi yang penasaran. Kakak ketiga, jangan banyak bertanya. Ningki melambaikan tangannya dan berkata. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Jiangking cemberut dan mengangguk. Dia tahu bahwa dia bahkan bukan seorang kultifator dough dan rilem. Meminta terlalu banyak adalah hal yang sia-sia. Namun melalui beberapa kata ini, dia sangat penasaran dengan identitas Little Six. Ningki secara alami tahu siapa pria yang dimaksud oleh Little Six. Itulah keabadian sejati. Bahkan keledai keras kepala yang ditakuti oleh Little Six tidak dapat dibandingkan dengan tuan di belakangnya. Aku akan kembali dulu. Kamu memikirkan cara untuk mendapatkan hati naga alam abadi. Setelah Little Six selesai berbicara, dia menghilang. Jiangking melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Adik kecil, kemana senior ini pergi? Apakah dia, hewan peliharaan iblismu? Kakak ketiga, akhir-akhir ini kamu semakin banyak bergosip. Tuan, kamu harus menjaganya dengan baik. Ningki tersenyum dan berkata. Jiangking, pergi dan berkultifasi. Mengkingling berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan pergi. Jiangking mengerutkan bibirnya. Dong, dong, dong. Tuan muda, saya sudah memikirkannya dengan matang. Suara Sudong Lai terdengar dari luar. Ningki membuka pintu dan dia mengambil kesempatan itu untuk masuk. Dia tersenyum pada Mengkingling dan berkata kepada Ningki, Tuan muda, ada dua cara tercepat untuk mendapatkan batu pemurnian dewa di kota Dongsuan. Yang pertama adalah menyempurnakan pil hukum dan menjualnya. Yang kedua adalah menjadi seperti klan Luo dan buka penginapan seperti Dragon Get In. Bisnis pasti penuh. Lao Elixir. Ningki tidak mempertimbangkan untuk membuka penginapan. Meskipun dia juga memiliki benda suci dan bisa membuka penginapan seperti Dragon Get In, kecepatan menghasilkan uang akan terlalu lambat. Ya, selama itu adalah Lao Elixir. Tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya di kota Dongsuan. Saat ini, ramuan yang beredar di kota Dongsuan pada dasarnya berada di bawah TR3. Lao Elixir di atas TR3 bisa hanya bisa dibeli di lelang. Jika Tuan muda punya uang, Anda pasti bisa menjual kembali Lao Elixir dan mendapatkan uang dengan cepat. Kata Su Donglai. Oh, aku tahu apa yang harus kulakukan. Katakan lagi, di mana pelelangan hati naga alam abadi akan diadakan dan berapa banyak orang yang akan berpartisipasi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. 1035. Donglai Su berbicara selama setengah jam, dan mulutnya kering. Semakin banyak Ningki mendengarkan, dia menjadi semakin serius. Tampaknya pelelangan tersebut tidak menarik banyak perhatian dari dunia luar, tetapi menurut Donglai Su, sejumlah besar orang telah tiba di kota Dongsuan beberapa bulan yang lalu untuk mendapatkan hati naga alam abadi ini. Orang-orang ini berbohong, menunggu pelelangan dimulai dalam tiga hari. Bahkan Mulan Suan-Suan dan Raja Iblis bertelinga enam mungkin tidak bisa mendapatkan hati naga ini. Yang paling penting, klan naga keberuntungan mungkin mengirim perwakilannya untuk menyelinap ke kota Dongsuan. Dengan kekayaan klan naga keberuntungan, bahkan gabungan Sekte Fang Chun dan Raja Iblis bertelinga enam mungkin tidak mampu bersaing dengan mereka. Lebih penting lagi, hal-hal seperti hati naga di alam kehidupan abadi tidak dapat dibeli dengan batu pemurnian ilahi. Itu harus dibeli dengan benda-benda suci. Hanya ada satu benda suci di tas interspatial Ningki. Tiga hari? Aku hanya punya tiga hari. Ningki mengepalkan tangannya. Dia harus mendapatkan batu pemurnian ilahi dalam jumlah besar dalam tiga hari ini, lalu menggunakan mol pembantaian naga untuk menukar kristal pembunuh naga dan membeli benda suci. Sejak terakhir kali dia menukarnya, dia memiliki lebih dari enam puluh kristal pembunuh naga, yang berarti dia bisa membeli enam puluh benda suci dengan seribu dao energis. Oh benar, benda ini mungkin bernilai sejumlah uang. Sebuah cahaya menyala di tangan Ningki, dan giyok darah budidaya kelas atas muncul di telapak tangannya. Mata Sudong Lai menjadi kosong saat melihatnya. Darah, giyok darah. Kamu mengenalinya. Ningki tersenyum. Tentu saja aku mengenalinya. Itu adalah giyok darah yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Ini adalah barang yang sangat langka di distrik dalam. Kudengar Master Sekte dari Sekte Fang Chun memiliki giyok darah kelas menengah. Kelan Naga Keberuntungan dan Kelan Iblis Bertelinga Enam pernah bertarung dengan Sekte Fang Chun demi giyok darah ini. Su Dong Lai menghirup udara dingin saat dia berbicara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan memiliki benda yang menantang surga. Beberapa ahli alam kehidupan abadi bertarung demi Blut Jade kelas menengah. Siapa yang menang pada akhirnya? Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Selain giyok darah budidaya kelas atas, ia juga memiliki giyok darah budidaya kelas menengah. Ada juga tengkorak klan kucing hantu di dalam paket luar angkasa, yang juga bisa dimurnikan menjadi batu giyok darah. Aku, aku mendengar bahwa giyok darah kelas medial terakhir direnggut oleh kemuliaan iblis dunia caotik. Mereka bertiga sangat menderita. Su Dong Lai berbisik. Mungkin kali ini, aku tidak memerlukan kuota kristal pembunuh naga untuk menukar sejumlah benda suci. Ningki tersenyum dan berkata kepada Su Dong Lai, ayo pergi. Bawa aku ke pelelangan. Jangan bilang kamu ingin menjual giyok darah ini. Itu tidak akan berhasil, giyok darah. Su Dong Lai terkejut dan mencoba membujuk Ningki dengan suara rendah. Namun, Ningki mengerutkan kening. Su Dong Lai kemudian mengingat identitasnya dan segera menutup mulutnya. Dia mengutup dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika Ningki bisa menjual giyok darah ini, dia bisa menjual yang kedua, yang ketiga. Memikirkan hal ini, hati Su Dong Lai dipenuhi kegembiraan. Tuan, kakak perempuan ketiga, Violet kecil, tunggu aku di sini. Ningki meninggalkan Dragon Gate In bersama Su Dong Lai. Wu Jin mengikuti Ningki dari dekat. Bahkan ketika dia melihat batu giyok darah, ekspresinya tidak berubah. Ningbaixuan telah meninggalkan penginapan gerbang naga. Mari kita ikuti dia. Tuan muda berkata bahwa kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan kota Dongsuan. Kalau tidak, kita harus menukar nyawa kita dengan nyawanya. Setelah melihat Ningki dan dua lainnya, beberapa sosok saling bertukar pandang dan segera mengikuti. Tuan, seseorang mengikuti kita. Wu Jin melirik ke belakangnya dan mengirimkan suaranya ke Ningki. Apakah mereka anak buah Meng Sao Yin? Jika mereka ingin mengikuti kita, biarkan mereka mengikuti kita. Ningki tersenyum. Mereka bertiga berjalan dengan kecepatan sangat cepat menuju pusat kota Dongsuan. Mereka membutuhkan waktu empat jam untuk sampai ke sana. Su Dong Lai memimpin Ningki dan Wu Jin dan berhenti di depan sebuah gedung yang mengjulang tinggi. Ketinggian gedung ini sangat menakutkan. Itu langsung menuju ke awan, dan diperkirakan setengah dari bangunan itu berada di awan. Tuan Muda, ini adalah rumah lelang prajurit hitam. Ini adalah rumah lelang paling terkenal di distrik dalam. Saya mendengar bahwa mereka memiliki seorang penggarap alam kehidupan abadi yang nakal sebagai pendukung mereka. Su Dong Lai memperkenalkan. Ayo masuk dan melihat. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Melihat Ningki dan dua lainnya telah memasuki rumah lelang prajurit hitam, dua petani yang mengikuti mereka tetap tinggal. Salah satu dari mereka bergegas melapor ke Meng Sao Yin. Taman hutan ungu. Di pavilion batu di tepi danau. Nona Suan-Suan, apakah Anda khawatir dengan pelelangan kali ini? Meng Sao Yin mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Suan-Suan berdiri di tepi pavilion batu, memandang kekejauhan dengan acuh-ta'acuh. Tidak, aku sedang memikirkan latar belakang Ningbaik Suan itu. Mulan Suan-Suan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ningbaik Suan lagi. Jejak kemarahan muncul di hati Meng Sao Yin. Ia tersenyum tipis dan berkata, latar belakang apa yang bisa ia miliki. Ia hanya seorang udik dari Dong Suan. Ia tidak bisa kembali ke Dong Suan. Sekalipun ia didukung oleh seorang kultifator tahap akhir pertarungan dan alam, apa yang dapat ia lakukan. Tidak lama kemudian, saya pribadi akan memenggal kepalanya. Mulan Suan-Suan meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, seorang kultifator bergegas masuk dan membisikkan sesuatu di telinga Meng Sao Yin. Dia pergi ke rumah lelang prajurit hitam. Ekspresi Meng Sao Yin sedikit berubah. Dia berkata dengan suara rendah, lanjutkan menonton. Ia. Kultifator itu datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah dia pergi, Mulan Suan-Suan bertanya, kamu telah menonton Ningbaik Suan. En, aku khawatir dia akan lari. Meng Sao Yin menganggup dengan tenang. Ayo, kita pergi ke rumah lelang prajurit hitam. Mulan Suan-Suan tiba-tiba berkata. Karena itu, dia memimpin pelayan di sampingnya keluar dari pavilion batu. Melihat ini, cahaya tajam melintas di mata Meng Sao Yin, dan dia segera mengikutinya. Yang Nobel, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini? Memasuki aulah utama rumah lelang prajurit hitam, seorang pria parubaya berjalan untuk menyambut Huang Xiaolong. Ada senyuman tipis di wajah pria parubaya ini, dan energi hukum di dalam tubuhnya kental dan kuat. Dia adalah tipe kultifator alam pertempuran dan awal yang telah memadatkan 8 hingga 900 energi hukum, mirip dengan permaisuri Han Ge, Kaisar Buddha, dan Kaisar Biru Langit. Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya sesuatu yang ingin saya lelang. Mendengar ini, pria parubaya itu menganggup dan memberi isyarat mengundang, sambil berkata, silakan ikuti saya. Setelah mengikuti pria parubaya itu ke lantai 13, dia berhenti dan membawa Ningki dan dua lainnya ke sebuah ruangan. Ada lebih dari 20 sosok yang duduk di dalam. Beberapa dari mereka memiliki aura yang kuat dan ada pula yang lemah. Yang terlemah berada di tahap awal battle dan rilem, sedangkan yang terkuat berada di tahap tengah battle dan rilem. Kelihatannya, mereka semua ada di sini untuk melelang sesuatu. Di ruangan ini, ada sebuah pintu kecil. Seorang kultifator battle dan rilem tingkat menengah keluar dari sana dengan senyum pahit di wajahnya. Di masa depan, jangan bawa sampah seperti ini ke lantai 13. Suara samar terdengar dari balik pintu kecil. Ningki jelas merasakan ekspresi tidak wajar di wajah semua orang. Pria parubaya itu tersenyum tipis, lalu berkata, Bangsawan muda, harap tunggu di sini sebentar, seseorang akan datang memanggilmu. Selama kamu menunjukkan barang itu kepada Penatua Biru, dia akan dapat menentukan harga awalnya. Tapi bangsawan muda, yakinlah, rumah lelang prajurit hitam kami tidak akan membocorkan informasi apapun tentang pelanggan kami. Terima kasih. 1036 Saat menunggu di lantai 13 rumah lelang prajurit hitam, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan waspada. Beberapa kultifator battle dan rilem tingkat menengah memiliki pengaruh yang luar biasa, dan mereka duduk berjauhan dari yang lain. Tidak ada yang berani duduk bersama mereka, tetapi ketika mereka melihat Wu Jin diam-diam berdiri di belakang Ningki, mereka memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Orang lain yang sedih keluar. Jelas sekali, harga awal yang diberikan penilai tidak sesuai dengan ekspektasinya. Waktu berlalu dan ketika hampir tiba giliran Ningki, pria parubaya dari sebelumnya membawa beberapa orang lagi. Ketika para penggarap lain di ruangan itu melihat ini, tanpa sadar mereka berdiri, termasuk beberapa penggarap dou dan rilem tingkat menengah. Nona Suansuan Semua orang memandang Mulan Suansuan dengan mata berapi-api, sama sekali mengabaikan Meng Saoyin yang berdiri di sampingnya. Mulan Suansuan mengangguk sambil tersenyum tipis. Pandangannya tertuju pada Ningki, Ningbangsawan muda, kamu juga di sini untuk melelang sesuatu. N. Ningki mengangguk dengan acuh tak acuh. Apa yang bisa dijual oleh orang kampung dari Suan Timur? Saya mendengar bahwa kultifator terkuat di Suan Timur hanyalah kultifator alam pemurnian Ki Orde ke-10. Hanya setelah perubahan besar barulah beberapa penggarap battle dan rilem muncul. Meng Saoyin mengejek Ningki, merasa marah saat melihat Mulan Suansuan berinisiatif menyambut Ningki. Semua orang jelas terkejut karena Ningki dan Mulan Suansuan saling mengenal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Meng Saoyin memberitahu mereka bahwa Ningki berasal dari Dongsuan. Cara mereka memandang Ningki berangsur-angsur berubah. Ada sedikit rasa jijik di mata mereka. Dongsuan hanyalah tempat kecil bagi mereka. Mengapa kata-katamu sangat tidak menyenangkan? Anda bahkan tidak dapat membayangkan apa yang dijual oleh Yang Noble. Jangan berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda adalah seorang kultifator keluarga Meng. Su Donglai memandang Meng Saoyin dengan jijik. Dia tahu apa yang dijual Ningki. Hal semacam itu adalah sesuatu yang bahkan para penggarap alam kehidupan abadi akan berjuang sampai mati. Itu mungkin bernilai lebih dari sekedar hati naga alam kehidupan abadi. Tentu saja, dia yakin. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani berbicara keras di depan Meng Saoyin. Namun, menurutnya, latar belakang Ningki jauh lebih kuat daripada Meng Saoyin. Tidak mudah baginya untuk mengikuti jejak Ningki, jadi Su Donglai ingin melakukannya meskipun itu berarti menyinggung Meng Saoyin. Dia tidak akan ragu. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Ningbei Suan, kapan kamu mendapatkan anjing lagi? Tuan muda Meng memandang Su Donglai dengan dingin. Su Donglai takut dengan tatapan mata Meng Saoyin, tetapi ketika dia ingat bahwa Wu Jin ada di sampingnya, dia menegakkan punggungnya dan menatap Meng Saoyin. Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan mudaku tidak ingin berbicara denganmu? Kamu masih tidak peka. Apakah kamu sedang mencari kematian? Niat membunuh muncul di mata Meng Saoyin, seolah-olah dia berencana untuk pindah ke rumah lelang prajurit hitam. Baiklah, Meng Saoyin, jika kamu berencana untuk menjual sesuatu, maka berbarislah dengan benar. Oh, kamu berada tepat di belakangku dalam antrian. Jika kamu tidak berencana untuk menjual apapun, pergilah ke tempat yang keren. Aku tidak punya waktunya bertengkar denganmu. Pada hari kompetisi, aku akan membiarkanmu berbicara selama 10 hari 10 malam. Ningki berkata dengan ringan. Meng Saoyin sangat marah hingga dia tertawa. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Mulan Suan-Suan mengerutkan kening dan meliriknya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berhenti bicara. Ayo pergi ke lantai 18. Ada lelang hari ini. Hef, demi Nona Suan-Suan, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Dan kamu, tunggu dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu setelah Tuan mudamu meninggal. Meng Saoyin mendengus dan menatap Ningki. Saat dia hendak pergi, dia mengancam Su Donglai lagi. Ada sedikit penyesalan di hati Su Donglai, tetapi ketika dia melihat wajah acuh tak acuh Ningki, penyesalan di hatinya menghilang. Tuan muda, giliran Anda. Seseorang keluar dari ruang dalam dan berkata kepada Ningki. Mata Meng Saoyin berbinar. Dia berkata kepada Mulan Suan-Suan, Nona Suan-Suan, mari kita tunggu sebentar. Mulan Suan-Suan sedikit terkejut. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan Meng Saoyin. Ditambah lagi, dia juga sedikit penasaran dengan apa yang akan dilelang Ningki, jadi dia mengangguk. Maaf, hanya satu orang yang diperbolehkan masuk. Orang itu menghentikan Wu Jin dan Su Donglai, yang ingin masuk bersama Ningki. Tunggu aku di pintu. Ningki tersenyum dan mengikuti orang itu ke dalam. Saat dia memasuki ruangan, sepasang mata seperti elang tertuju pada Ningki. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sedikit arogansi di wajahnya. Setelah menilai Ningki, dia bertanya, Kamu dari Dongsuan. Jelas sekali, dia telah mendengar kata-kata Meng Saoyin. N. Ningki mengangguk dan berjalan ke arah pria parubaya itu. Setelah melihat sekeliling, dia bertanya, Apakah kita akan menilainya di sini? Barang bagus apa yang bisa dimiliki Dongsuan? Beberapa pembudidaya dari Dongsuan datang ke rumah lelang prajurit hitam saya untuk menjual alat pertempuran mereka. Cek-cek. Pria parubaya itu terkekeh, menatap Ningki dengan sedikit ejekan di matanya. Sebelum saya mengambil barangnya, saya punya permintaan. Saya ingin melelangnya hari ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan ejekan pria itu. N. Pria parubaya itu terkejut. Tempat lelang hari ini sudah diputuskan, tidak bisa diubah. Setelah mengatakan ini, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Keluarkan untuk saya lihat. Kalau tidak memenuhi persyaratan saya, apalagi balai lelang, kalaupun ditaruh di warung pinggir jalan, mungkin tidak bisa dijual. Mau tambah lelang lagi untukmu. Lelucon yang luar biasa. Jika Anda tidak bisa mengambil keputusan, silakan beritahu orang lain yang bisa. Ningki menatap mata pria parubaya itu, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Jejak kemarahan melintas di mata pria parubaya itu, layak menjadi seorang kultifator dari pedesaan, tidak tahu etika, sombong dan angkuh. Karena itu masalahnya, orang ini akan pergi. Ningki berdiri dan pergi. Pria parubaya itu mencibir, mengabaikan Ningki. Menurutnya, Ningki tidak mengeluarkan barang-barang itu karena dia takut diejek oleh para penggarap keluarga Meng di luar. Dengan pemikiran ini, pria parubaya itu melirik ke arah pelayan di sudut, keluarlah dan beritahu semua orang, orang ini bahkan tidak bisa mengeluarkan barangnya. Iya. Pelayan itu menganggup, mengikuti di belakang Ningki. Menyaksikan Ningki keluar dengan wajah tanpa ekspresi, kerumunan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Jejak ejekan terlihat di sudut mulut mereka. Elder Blue berkata, di masa depan, mereka yang bahkan tidak berani mengambil barangnya tidak boleh datang ke rumah lelang prajurit hitam, membuang-buang waktu semua orang. Kata pelayan itu dengan dingin. Apa, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan barangnya. Penghinaan di wajah orang banyak semakin dalam. Sudong Lai tercengang, menatap Ningki dengan bodoh. Yo, karena Nona Suan-Suan dan aku ada di sini, kamu bahkan tidak berani mengeluarkan hal-hal yang kamu takuti. Apakah Anda takut kehilangan muka? Meng, Meng Saoyin mencibir. Rumah lelang prajurit hitam hanya biasa-biasa saja, ayo pergi. 1037. Pena Tua Wu. Melihat lelaki tua ini, ekspresi semua orang berubah, menjadi penuh hormat. Bahkan Meng Saoyin pun tidak terkecuali. Mulan Suan-Suan tidak menunjukkan banyak reaksi, hanya melirik lelaki tua itu. Itu adalah Tetua Wu Feng, salah satu dari empat tetua agung rumah lelang prajurit hitam. Jumlah energi hukum yang telah diakental setidaknya 1900, keberadaan battle dan rilem tahap akhir. Su Donglai buru-buru mengirimkan suaranya ke Ningki. Pada saat yang sama, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Jika dia menyinggung keberadaan seperti ini, hari-harinya di kota Dongsuan tidak akan mudah. Wu Feng memandang Ningki, menunggu jawabannya. Ningki tersenyum, penilai rumah lelang prajurit hitamu belum melihat barangnya, namun nadanya penuh dengan penghinaan, sangat sombong. Baik aku di sini untuk menjual atau membeli, aku tetaplah seorang tamu. Begitukah caranya rumah lelang prajurit hitam mentraktir tamunya. Kamu memfitnahku. Pria parubaya itu muncul entah dari mana, menegur Ningki. Kemudian, dia mendekati Wu Feng dengan ekspresi hormat, berbicara dengan suara rendah, Elder Wu Feng, anak ini bahkan tidak mengeluarkan barang itu, namun dia ingin aku secara khusus mengatur pelelangan untuknya hari ini. Bukankah ini hanya main-main? Sungguh nada yang besar ah, kamu hanya orang desa dari Dongsuan, namun kamu berani berperilaku kejam di rumah lelang prajurit hitam. Khusus mengatur lelang untuk Anda, lelucon yang luar biasa. Meng Saoyin mencibir. Mulan Suansuan menatap Ningki dalam-dalam. Dia merasa Ningki bukanlah tipe kultifator yang suka menyombongkan diri. Karena dia mengajukan permintaan seperti itu, dia pasti punya alasannya sendiri. Adik, apakah kamu benar-benar memiliki permintaan seperti itu? Wu Feng mengerutkan ke Ning dan menatap Ningki. En. Ningki menganggupkan kepalanya. Permintaan ini agak berlebihan. Wu Feng menyatakan dengan acuh tak acuh. Selamat tinggal. Ningki tersenyum tipis dan keluar. Su Donglai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh seorang kultifator alam kehidupan abadi, lalu bagaimana jika kita secara khusus mengatur pelelangannya? Huh. Tunggu. Wajah Wu Feng sedikit membeku. Sosoknya bergerak dan menghalangi di depan Ningki. Dia bertanya dengan heran, bahkan para penggarap alam kehidupan abadi ingin merebutnya. Ningki mengabaikan Wu Feng dan menatap Donglai. Wajah Donglai menjadi sedikit merah saat dia berbisik. Tuan muda, saya benar-benar marah. Itu tidak akan terjadi lagi. Ningki berkata dengan ringan. Iya. Su Donglai menghela nafas lega. Bahkan tahap kehidupan kekal ingin merebutnya. Tidak ada orang lain yang bisa menyombongkan diri sejauh ini. Lelucon yang luar biasa. Meng Shao Yin awalnya tertegun, tapi kemudian dia tertawa. Dia tidak percaya bahwa Ningki akan mengambil sesuatu yang bahkan ingin direbut oleh seorang kultifator alam kehidupan abadi. Apa yang tidak dimiliki oleh seorang penggarap alam kehidupan abadi di wilayah dalam. Hanya ada sedikit harta yang bisa membuat mereka memperjuangkannya. Bukan hanya dia, yang lain juga tidak mempercayainya, terutama pria paruh baya itu. Dia mencibir dan berkata, keluarkan benda itu dan biarkan semua orang melihatnya. Saya ingin tahu benda apa yang layak bagi seorang kultifator di alam kehidupan abadi. Blue Wood, diamlah. Tatapan dingin Wu Feng menyapu pria paruh baya itu. Blue Wood terkejut, jejak kemarahan muncul di matanya. Namun, budidayanya terlalu jauh di bawah Wu Feng. Pihak lain bisa menekannya dengan satu gerakan, sehingga dia hanya bisa menutup mulutnya. Namun, cara dia memandang Ningki penuh dengan ejekan. Adik kecil ini, bolehkah aku tahu kalau kita bisa membicarakan hal ini secara detail di dalam? Wu Feng bertanya dengan suara rendah. Permintaan saya, jika rumah lelang prajurit hitam Anda menyetujuinya, mari kita bicara. Jika tidak, maka tidak ada gunanya berbicara. Melihat sikap Wu Feng dapat diterima, Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Jika benda itu benar-benar berharga, orang tua ini masih bisa mengambil keputusan untuk mengadakan lelang untuk Tuan Muda hari ini. Wu Feng mengangguk. Karena senior bisa membuat keputusan, itu tentu saja merupakan hal yang baik. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada mereka yang tidak bisa membuat keputusan, itu hanya membuang-buang waktu. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Tuan Muda, tolong ikuti saya. Wu Feng tersenyum, membuat isyarat mengundang dengan tangannya. Kali ini, Wu Feng tidak menghentikan Donglai dan Wu Jin memasuki ruang dalam. Di luar ruang dalam, kerumunan saling bertukar pandang, melihat antisipasi di mata masing-masing. Nona Suan Suan, saya akan bertaruh dengan Anda, anak ini pasti akan diusir dari rumah lelang prajurit hitam. Penatua Wu Feng tidak mudah untuk dibodohi. Meng Shaoyin tersenyum percaya diri. Begitukah? Kalau begitu mari kita bertaruh artefak dewa, bagaimana? Mulan Suan Suan tersenyum tipis. N. Meng Shaoyin terdiam sesaat, dia tidak menyangka leluconnya akan dianggap serius. Benar-benar ingin mempertaruhkan artefak ilahi. Melihat Mulan Suan Suan menatapnya dengan sedikit senyuman di matanya, Meng Shaoyin tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, yang ini tidak akan berdiri pada upacara. Saya berterima kasih kepada Nona Suan Suan atas artefak ilahi sebelumnya. Jejak kemarahan muncul di mata para pelayan yang mengikuti di belakang Mulan Suan-Suan, berpikir bahwa Meng Shaoyin terlalu sombong. Hasil pertempuran itu bahkan belum diputuskan, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia akan menang. Lagi pula, mereka merasa aneh, mengapa anak muda mereka begitu percaya diri pada pria itu? Mengambil artefak dewa untuk dipertaruhkan dengan Meng Shaoyin. Harta macam apa yang bisa dimiliki oleh seorang penggarap dari tanah mendalam timur? Keluarkan, penatua Wu Feng ada di sini, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Lan Mu mengejek begitu mereka memasuki ruangan. Ningki meliriknya, tersenyum pada Wu Feng, dan mengeluarkan giyok darah kelas menengah. Suasana di dalam ruangan membeku begitu batu giyok darah merah cerah muncul. Para pelayan Wu Feng, Lan Mu, dan Lan Mu semuanya menatap batu giyok darah itu, tidak berani bernapas dengan keras. Ekspresi Lan Mu berubah dari curiga menjadi terkejut, menjadi ngeri, menjadi tidak percaya, dan akhirnya, wajah dan telinganya menjadi merah. Su Dong Lai menyaksikan adegan itu sambil tersenyum, sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Ini, ini tidak mungkin. Tangan Wu Feng gemetar saat dia dengan lembut mengambil batu giyok darah dari tangan Ningki. Setelah melihatnya dengan hati-hati, dia menatap Ningki dengan kaget dan berkata dengan suara rendah, batu darah. Ya, Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Lan Mu merasa seolah seluruh kekuatannya telah tersedot, tubuhnya merosot ke tanah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa orang udik di depannya ini akan memiliki artefak ilahi seperti batu giyok darah ini. Tidak heran bawahannya mengatakan bahwa bahkan para penggarap alam kehidupan abadi pun ingin merebutnya. Bahkan jika itu adalah batu giyok darah tingkat rendah yang paling sampah, itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang beberapa kali lipat. Itu bisa digunakan sebagai harta karun sekteah. Giyok darah tingkat rendah. Wu Feng menelan ludahnya dengan gugup, menatap Ningki dengan mata terbelah. Dia telah bekerja di rumah lelang prajurit hitam selama bertahun-tahun, tapi sejujurnya, dia hanya mendengar nama giyok darah, tapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Baru saja, dia diam-diam mengujinya, dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Benda ini memang batu giyok darah asli, tapi Wu Feng tidak yakin dengan kualitasnya. Giyok darah tingkat menengah. Ningki menyatakan dengan acuh tak acuh. Dentang. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah Lan Mu, yang sepertinya pergelangan kakinya terkilir dan menabrak dinding. Melihat tatapan dingin Wu Feng, Lan Mu tersenyum pahit, menangkupkan tinjunya ke arah Ningki, bangsawan muda, orang ini memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung Tai, mohon maafkan saya. 1038. Elder Lan, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Anda harus siap secara mental, jika semua orang berperilaku seperti Anda, berapa banyak bisnis yang akan hilang dari rumah lelang prajurit hitam kita. Wu Feng berkata dengan dingin. Lan Mu seperti ayam jago yang kalah. Dia menunduk dan menganggup dengan sedih. Pena Tua Wu Feng, saya mengerti. Hah. Wu Feng mendengus dingin. Ketika dia melihat Ningki, wajahnya sudah penuh dengan senyuman. Tuan muda, bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya Ning Beixuan. Ningki tersenyum. Jadi Tuan muda Ning, orang tua ini juga pernah mendengar tentang Anda. Tuan muda Ning akan segera bersaing dengan Meng Shaoyin, kan? Sedikit kejutan muncul di mata Wu Feng. Apa? Pena Tua Wu juga prihatin dengan masalah ini. Ningki tertawa. Hanya saja saya mendengar bahwa seorang penggarap pertempuran dan alam tahap awal menantang Meng Shaoyin, seorang penggarap pertempuran dan alam tahap tengah. Saya terkejut dan mengingatnya. Sekarang setelah saya melihatnya, Tuan muda Ning benar-benar orang yang berbakat. Saya pikir Tuan muda Ning sangat percaya diri untuk kompetisi ini, bukan? Wu Feng tertawa. Jangan bicarakan itu. Kapan kamu berencana melelang batu giok darah ini? Ningki berkata dengan ringan. Tuan muda Ning, jika Anda mengizinkan orang tua ini menyebarkan berita, maka dalam waktu sekitar satu bulan, Anda akan bisa menjualnya dengan harga tertinggi. Bagaimana menurut Anda? Wu Feng bertanya ragu-ragu. Ayo kita lakukan hari ini. Sebulan terlalu lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Ningki mencibir. Dia harus mencegah para penggarap di alam kehidupan abadi untuk merampoknya. Selama dia menjualnya hari ini, para penggarap di alam kehidupan abadi akan mendapat kabar bahwa giok darah sudah ada di tangan orang lain. Hari ini, Wu Feng tidak mau menyerah dan ingin membujuk Ningki lagi. Apa, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Ningki memandang Wu Feng sambil tersenyum tipis. Wu Feng terkejut. Dia segera menganggup dan berkata, Baiklah, hari ini. Kemudian, dia memarah hilangmu, batalkan semua pelelangan setelah sore ini. Giok darah ini akan dilelang malam ini. Untuk sisa hari ini, kamu harus memberitahu kota Dongsuan dan kota-kota sekitarnya tentang berita ini. Ganti rugimu. Kesalahan. Mengerti. Jangan khawatir, Penatua Wu Feng. Saya akan melakukan yang terbaik. Lanmu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Kami keluar. Semua orang memandang Ningki dan yang lainnya dengan penuh harap. Penatua Wu Feng, bolehkah saya tahu apa yang akan dilelang Ningbaik Suan? Meng Shaoyin berkata sambil tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa ekspresi Lanmu begitu putus asa, sementara Wu Feng tersenyum di samping Ningki? Tuan muda Ning, saya akan mengantarmu ke bawah. Wu Feng tertawa. Semua orang terkejut. Wu Feng akan mengirim Ningbaik Suan secara pribadi. Mungkinkah? Menonton hingga titik ini, semua orang, termasuk Meng Shaoyin, tiba-tiba menyadari di dalam hati mereka. Barang yang dikeluarkan Ningki kemungkinan besar adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, sebagai salah satu dari empat tetua agung rumah lelang prajurit hitam, bagaimana mungkin Wu Feng secara pribadi mengantar Ningki menuruni tangga dengan cara yang begitu rendah hati. Meng Shaoyin berdiri terpaku di tanah sambil menatap kosong pada sosok yang menghilang di sudut. Tuan muda Meng, Anda mungkin kalah dalam taruhan ini. Mulan Suan Suan tersenyum. Mustahil. Meng Shaoyin berkata tanpa sadar. Pada akhirnya, dia segera menyadari bahwa tatapan Mulan Suan Suan sedikit aneh. Dia buru-buru mencoba menyelamatkan situasi. Bukannya aku tidak boleh kalah, hanya saja, ketika penatua Wu Feng muncul, haruskah kita bertanya padanya lagi? Terserah kamu. Suara Mulan Suan Suan terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Hati Meng Shaoyin mencelos, kebenciannya pada Ningki semakin dalam. Beberapa saat kemudian, setelah Wu Feng mengirim Ningki pergi, dia mengatur agar Lanmu membangun momentum sebelum bergegas ke atas untuk memberitahu markas besar rumah lelang prajurit hitam tentang masalah ini. Jika orang itu mengetahui berita ini, aku akan memberikan kontribusi yang besar. Wu Feng berpikir bahagia di dalam hatinya. Penatua Wu. Melihat Wu Feng, Meng Shaoyin bergegas menghentikannya. Apa masalahnya? Alis Wu Feng berkerut, sedikit ketidaksabaran melintas di wajahnya. Melihat ekspresi Wu Feng, firasat buruk muncul di hati Meng Shaoyin. Seperti ini, apa yang dibawa Ningbei Xuan untuk pelelangan? Meng Shaoyin bertanya. Ini rahasia. Rumah lelang prajurit hitam memiliki aturan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membocorkan rahasia kliennya. Namun, sangat sederhana jika ingin mengetahuinya, akan ada lelang khusus malam ini. Saat itu, semua kamu bisa datang dan berpartisipasi. Wu Feng terkekeh. Ketika pandangannya tertuju pada Mulan Xuansuan, dia menepuk keningnya. Lihat aku, aku sangat sibuk sehingga aku bahkan tidak menyadari kedatangan Nona Xuansuan. Bolehkah aku tahu untuk apa Nona Xuansuan ada di sini? Tatapan Mulan Xuansuan menyapu Meng Shaoyin yang tercengang, lalu menoleh ke Wu Feng dengan senyum tipis. Penatua Wu, ketika pelelangan malam ini akan dimulai, ingatlah untuk mengirim seseorang ke taman hutan ungu untuk memberitahu gadis kecil ini. Tentu saja, masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku permisi dulu. Wu Feng tertawa terbahak-bahak sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bangsawan muda Meng, serahkan benda suci itu. Pelayan di belakang Mulan Xuansuan mencibir dengan dingin, berjalan ke arah Meng Shaoyin sambil mengangkat bahu. Baik, ini kekalahanku. Aku bersedia menerima kekalahanku. Kilatan jahat muncul di mata Meng Shaoyin, tapi dia terkeke pelan. Dengan cara yang tampak murah hati, dia mengeluarkan lentera seukuran telapak tangan dari pinggangnya dan memberikannya kepada pelayan wanita. Nona muda, ini dia. Pelayan itu tersenyum bangga dan menyerahkan benda suci itu kepada Mulan Xuansuan. Terima kasih banyak, Tuan Muda Meng. Mulan Xuansuan tersenyum tipis, menyingkirkan benda suci itu, dan turun ke bawah. Melihat ini, Meng Shaoyin segera mengikutinya. Melihat punggung Mulan Xuansuan, sebuah pikiran jahat muncul di dalam hatinya, tunggu sampai aku mendapatkanmu, bukankah benda suci mu akan menjadi milikku? Bangsawan Muda, ini benar-benar memuaskan. Meninggalkan rumah lelang prajurit hitam, Sudong Lai menghela nafas dengan senyuman di wajahnya. Ningki tersenyum, tapi tidak menjawab. Pandangannya beralih ke ujung jalan, di mana sesosok tubuh menghilang dalam sekejap. Ningki mencibir dan berkata, Ayo, ikuti saya menemui teman lama. Teman lama. Mata Sudong Lai berbinar, dan hatinya dipenuhi antisipasi. Sepuluh menit kemudian, ketika dia melihat teman lama, Ningki disebutkan, dia sedikit kecewa. Tingkat budidaya orang itu serendah seekor semut. Ketika aku pertama kali memasuki kota, kamu menghasut murid-murid keluarga cu untuk menaruh dendam kepadaku. Lalu, kamu diam-diam mengikutiku. Apa rencanamu? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ningki memandang seorang lelaki tua dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada sedikit kebencian di mata lelaki tua itu, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Ketika dia melihat Ningki, dia menyembunyikannya dan bertanya dengan bingung, Kepala Sektening, apa yang kamu katakan? Mengapa saya tidak mengerti? Di sampingnya, ada beberapa murid keluarga Tuoba dengan tingkat budidaya berbeda. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat melihat Ningki. Tuoba Siuk Siau, berhentilah berpura-pura. Aku tidak butuh alasan apapun untuk membunuhmu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu inginkan? 1039 Apa yang aku inginkan? Ningki tertawa, pertanyaanmu dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah akulah yang menganiayamu. Tuoba Siuk Siau, di kerajaan ilahi di negeri timur, kamu menyerangku lagi dan lagi. Pada akhirnya, aku melumpuhkanmu. Berkultivasi, dan aku tidak mengambil nyawamu. Apakah kamu tidak terburu-buru menjulurkan kepalamu untuk aku potong? Jadi kamu adalah musuh Tuan Muda. Su Dong Lai tercerahkan. Dia memandang Tuoba Siuk Siau dengan dingin, dan tubuhnya memancarkan sedikit energi hukum. Ditambah dengan kata-kata Ningki, Tuoba Siuk Siau dan yang lainnya menjadi sangat ketakutan. Tuoba Feng Siau masih memiliki sedikit rasa tidak percaya di hatinya. Hanya dalam beberapa tahun, seorang junior yang budidayanya bahkan tidak sebanding dengannya telah tumbuh sedemikian rupa. Dia tidak hanya memiliki penggarap alam Dou dan tahap tengah yang dapat membunuh Masan Bau sebagai pengikutnya, tetapi dia juga merekrut penggarap alam Dou dan tahap awal hanya setelah beberapa hari di kota Dong Suan. Meskipun kamu tidak bisa menyakitiku, kamu sangat menyebalkan. Su Dong Lai, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Ningki tersenyum, berbalik dan pergi. Wu Jin segera mengikuti. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menyerang Tuoba Siuk Siau. Jangan khawatir, Tuan Muda. Su Dong Lai tersenyum dan memandang Tuoba Siuk Siau dan yang lainnya. Ningbei Siuan, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Tuoba kami juga memiliki leluhur battle dan rilem di wilayah dalam. Adikku sudah membawa orang untuk menemukannya. Jika kamu membunuhku hari ini, jangan salahkan leluhurku karena membalaskan dendamku. Mata Tuoba Siuk Siau berkilat ketakutan saat dia berteriak ke punggung Ningki. Perhatian orang yang lewat pun langsung tertarik. Tuoba Siuk Siau merasa lega. Dia tahu bahwa kota Dong Suan memiliki hukum. Jika orang biasa membunuh seseorang di jalan, mereka akan ditangkap oleh ketiga keluarga tersebut. Sayangnya, dia tidak memikirkan satu hal pun, dan itu adalah kultivasi mereka. Ketika mereka melihat bahwa Tuoba Siuk Siau dan yang lainnya hanya berada di peringkat enam alam pemurnian Ki dan Su Dong Lai adalah seorang kultivator alam dan pertempuran tahap awal, orang-orang yang lewat diam-diam membuang muka seolah-olah mereka tidak melihat pemandangan ini. Hati-hati di jalan. Su Dong Lai tersenyum tipis dan mengeluarkan gas hitam dari mulutnya. Tuoba Siuk Siau dan yang lainnya segera diselimuti oleh gas hitam. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu. Ini kota Dong Suan. Kita seharusnya bisa menemukan senior Ning di sini. Sarjana langit dan bumi akhirnya menghela nafas lega setelah memasuki kota Dong Suan. Dia telah menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi semuanya dengan mudah diselesaikan olehnya. Terima kasih, sarjana senior. Kata timur Yuluo penuh rasa terima kasih. Dong Fang Hauji berdiri di sampingnya. Selain mereka berdua, Zhang Long dan Zhao Hu juga hadir. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Ini yang harus aku lakukan. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku menjelaskannya kepada senior Ning? Cendikiawan langit dan bumi secara alami tahu bahwa Ning Ki sangat menghargai Dong Fang Hauji. Keduanya memiliki hubungan yang dalam, dan Dong Fang Yuluo adalah sepupu Dong Fang Hauji, jadi dia sangat sopan padanya. Saya ingin tahu di mana penatuali Mingye dan yang lainnya sekarang. Zhang Long menghela nafas. Kali ini, kuil Dewa Perang telah mengirimkan beberapa ratus orang. Selain beberapa dari mereka, keberadaan yang lainnya tidak diketahui. Jangan khawatir, mereka tahu tentang kota Dong Suan dan akan menemukan kita, kata Dong Fang Hauji dengan lemah. Jejak kekhawatiran muncul di matanya karena dia telah mengetahui bahwa token itu tidak berguna. Hal terpenting sekarang adalah menemukan Ning Ki. Dong Fang Hauji, Timur Yuluo, Anda juga datang ke kota Dong Suan. Di kejauhan, beberapa sosok tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah Dong Fang Hauji dan yang lainnya. Dong Fang Hauji menatap mereka dan berkata dengan lemah, jadi itu kamu. Dong Fang Lingdong memandang keduanya dengan sedikit keraguan di matanya. Dia tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara rendah, beritahu penatua oriental yu bahwa pengkhianat keluarga timur kita telah datang. Iya. Orang itu menganggup dan berbalik untuk berlari. Dong Fang Hauji mengenalinya. Dia juga murid keluarga Dong Fang, tapi dia tidak tahu namanya. Mendengar perkataan Dong Fang Lingdong, mata Dong Fang Yuluo menjadi dingin. Dong Fang Lingdong, apa maksudmu? Dulu di keluarga Dong Fang, tingkat pengolahannya sudah lebih tinggi daripada milik Dong Fang Lingdong. Dong Fang Lingdong selalu bersikap hormat ketika melihatnya, tetapi sikapnya hari ini sungguh mengejutkan. Apa yang saya maksud? Anda berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya. Ning Baik Suan menekan keluarga Dong Fang kami. Bahkan keberadaan leluhur tua Dong Fang Bai Tian tidak diketahui. Bukankah kalian berdua pengkhianat keluarga Dong Fang kami dengan mengikuti Ning Baik Suan? Siklus yang bagus. Saya tidak menyangka akan ada leluhur tua di kota Dong Suan, bukan. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu leluhur tua Dong Fang Yu. Kalian berdua tunggu saja di sini. Kata Timur Lingdong dingin. Dia sangat yakin pihak lain tidak akan berani bertindak gegabuh di sini. Berdasarkan pemahamannya tentang Oriental Yu, Oriental Hauji dan Oriental Yuluo pasti akan mendapat masalah saat Oriental Lingdong tiba. Baginya, itu sama dengan melakukan perbuatan baik. Di masa depan, kehidupannya di keluarga Dong Fang akan jauh lebih baik. Nenek moyang keluarga kita Dong Fang Hauji sedikit terkejut. Kamu tidak tahu, puluhan ribu tahun yang lalu, beberapa leluhur tua keluarga Dong Fang kita secara tidak sengaja memasuki tempat ini. Pada akhirnya, mereka semua menerobos ke alam pertempuran dan sekarang, keluarga Dong Fang kita adalah salah satu dari mereka. Tiga keluarga besar di kota Dong Suan. Ketika Anda mengkhianati keluarga Dong Fang kami, Anda tidak menyangka bahwa keluarga Dong Fang kami juga memiliki leluhur tua Betel dan Rilem di Dragonfield, bukan. Saat leluhur tua Dong Fang yu tiba, Anda bisa bersujud dan mengakui kesalahan Anda. Mungkin Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Dong Fang Lingdong mencibir. Seorang kultifator pertempuran dan alam. Mata cendikiawan langit dan bumi memancarkan sedikit ketakutan. Dia mengirimkan suaranya ke Dong Fang Hauji. Ayo pergi dulu. Baiklah. Timur Hauji mengangguk. Mata Dong Fang Lingdong sedikit berubah. Jika pihak lain ingin pergi, dia tidak akan bisa menghentikannya dengan kultifasinya. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dong Fang Lingdong segera menghela napas lega. Kamu bilang kedua orang ini adalah pengkhianat keluarga Dong Fang. Dong Fang yu perlahan berjalan mendekat. Perhatian orang yang lewat segera tertuju pada Dong Fang yu. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Tubuh Dong Fang Hauji dan cendikiawan langit dan bumi sedikit menegang. Mereka memandang Dong Fang yu dan hati mereka langsung tenggelam. Segalanya, agak sulit. Wajah sarjana langit dan bumi menunjukkan sedikit senyuman pahit. Leluhur tua, mereka adalah pengkhianat keluarga Dong Fang kita. Ada sedikit kegembiraan di mata Dong Fang Lingdong. Dia menangkupkan tangannya dan berkata pada Dong Fang yu. Oriental yu dengan dingin mengamati Oriental Hauji dan Oriental yu luo. Dia dengan samar berkata, kamu adalah murid dari keluarga yang sama. Tidak. Dong Fang Hauji dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dong Fang yu luo ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Oh, kamu tidak. Dia adalah. 1040. Leluhur, namanya Oriental Hauji, murid dari keluarga timur. Pengkhianat ini bahkan tidak mau mengakui leluhurnya sekarang. Dong Fang Lingdong buru-buru berkata. Benar-benar. Mata Dong Fang yu menjadi dingin. Aura hukum yang samar-samar terlihat langsung menyelimuti Dong Fang Hauji dan yang lainnya, termasuk Zhang Long dan Zhao Hu. Ini, senior, ada beberapa kesalahpahaman. Sebenarnya, cendikiawan langit dan bumi menghela nafas dalam hatinya dan menangkupkan kedua tangannya. Sebelum dia selesai berbicara, Dong Fang yu memelototinya. Salah satu pelayan di belakangnya segera melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih cendikiawan langit dan bumi. Kekuatan hukum yang sangat kejam langsung menarik cendikiawan langit dan bumi ke dekatnya dan mencengkeram lehernya. Sarjana langit dan bumi tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan seorang gadis pelayan pun sangat kuat. Seberapa kuatkah keluarga Dong Fang di kota Dong Xuan? Patriark mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda bisa menyela? Pelayan itu menatap dingin ke arah cendikiawan langit dan bumi. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, sarjana langit dan bumi pasti akan mati. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Mata Dong Fang hauji menjadi dingin. Kamu tidak takut padaku. Mata Dong Fang yu menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Meskipun mengetahui bahwa dia adalah seorang penggarap alam dou dan pihak lain masih berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya. Kenapa aku harus takut? Ketika lelaki tua itu, Dong Fang lusian, melumpuhkan kultivasi saya. Saya tidak takut pada apapun. Paling buruknya, aku akan mati saja, kan? Mulut Dong Fang hauji membentuk senyuman mengejek. Dong Fang yu luo dengan cepat menarik lengannya dan berkata kepada Dong Fang yu, Pro leluhur, Anda tidak dapat menyalahkan kami dalam hal ini. Informasi yang diberikan oleh Dong Fang lingdong tidak akurat. Bahkan jika kami tidak akur dengan keluarga kami, kami tidak melakukannya. Menghianati keluarga kita. Jejak kengerian melintas di mata Dong Fang lingdong saat dia dengan cepat berkata, Leluhur, dia berdalih. Dong Fang yu mengerutkan kening. Dia melirik ke arah Dong Fang lingdong, lalu ke arah Dong Fang yu luo, Dan berkata dengan acuh tak acuh, bahwa mereka kembali dulu. Iya. Pembantu Dong Fang yu menganggup dan berjalan menuju Dong Fang hauji dan yang lainnya. Eh, kakak Dong Fang, kamu sudah tiba juga. Beberapa sosok muncul di depan para pelayan seperti kilat, menghalangi jalan mereka. Grandmaster, kamu di sini. Dong Fang hauji memandang ningki dan akhirnya menunjukkan senyuman. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Wu Jin menatap dingin ke arah para pelayan. Mereka bisa merasakan aura hukum menakutkan yang memancar dari tubuh Wu Jin dan secara naluriah menoleh untuk melihat ke arah Dong Fang yu. Ning beiksuan, apakah kamu mencoba mengganggu bisnis keluarga Dong Fang? Kata timur yu dingin. Ningki berbalik dan melirik ke arah Dong Fang lingdong. Dong Fang lingdong tanpa sadar menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap ningki. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Saat melihat ini, mata Dong Fang yu berkilat jijik. Dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Dong Fang lingdong di dalam hatinya. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia tidak akan pernah dihargai oleh klan Dong Fang. Senior Oriental yu, aku tidak mencampuri urusan keluargamu. Kakak Dong Fang adalah ketua olah warisan bela diri di kuil dewa pertempuran. Dia tidak ada hubungannya dengan klan timur mu. Ningki tersenyum. Itu tidak benar. Dia mengatakan bahwa orang ini mengkhianati klan. Oleh karena itu, klan timur ditindas olehmu. Bahkan dodi dari klan timur pun mati di tanganmu, kan? Dong Fang yu dengan tenang menatap ningki dan berkata. Nenek moyang penghancur surga belum mati. Dong Fang yu luo mau tidak mau berkata, Nenek moyang penghancur surga juga merupakan murid kuil dewa pertempuran. Apa? Mustahil. Penghancur surga Nenek moyang dibunuh olehnya. Mata Dong Fang lingdong menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Rasa dingin muncul di hatinya. Dia tahu bahwa dia harus berpegang teguh pada hal ini. Kalau tidak, nasibnya akan sangat menyedihkan. Tidak mati. Dong Fang yu sedikit mengernyit. Benar, Dong Fang bai Tian belum mati. Dia sudah menjadi murid kuil dewa pertempuran. Kamu bilang aku menekan klan Dong Fang mu, tapi bukan itu masalahnya. Aku memberinya cara untuk menerobos ke alam dou dan jika dia terus bersembunyi di Dong Xuan seperti sebelumnya, dia hanya akan menjadi dou di ketika umurnya berakhir. Ningki berkata dengan tenang. Dong Fang yu menatap mata Ningki dan mempercayainya. Dia dengan tenang menatap Dong Fang lingdong dan bertanya, apakah anda secara pribadi melihat Dong Fang bai Tian mati di tangannya? Tidak, aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Hanya saja dou di dari sembilan klan besar pergi ke Cloud Rissingsek tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Kata Dong Fang lingdong dengan suara gemetar. Saya mendapatkannya. Dong Fang yu dengan dingin menganggup dan kemudian menatap Ningki, meski begitu, mereka masih murid klan Dong Fang. Ada yang ingin kutanyakan pada mereka. Setelah mengatakan itu, dia menatap beberapa gadis pelayan. Beberapa gadis pelayan menganggup dan berjalan menuju Dong Fang Hauji. Berhenti. Wu Jin mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Untuk sesaat, suasana kedua belah pihak sedikit tegang. Kamu ingin bermusuhan dengan klan timur. Apakah anda lupa bahwa ini adalah kota Dong Xuan? Jangan berpikir bahwa anda bisa menjadi tidak bermoral hanya karena anda memiliki pengikut dou dan rilem tingkat menengah. Jika nenek moyang alam dou dan tahap akhir dari klan Dong Fang mengambil tindakan, anda pasti akan mati. Kata timur Yu dengan dingin. Mari mencoba. Ningki tersenyum tipis. Bukankah ini saudara Ning? Orang-orang yang lewat memberi jalan bagi mereka. Luo Qingyi masuk sambil tersenyum dan berdiri di antara Ningki dan Dong Fang Yu. Saudara Qingyi. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Luo Qingyi, kamu kenal dia. Mata Dong Fang Yu berkilat ketakutan. Dia sedikit terkejut karena Luo Qingyi mengenal Ningki. Meskipun dia memiliki status tinggi di klan Dong Fang dan terkenal di distrik dalam, masih ada tiga junior di kota Dong Xuan yang cukup dia takuti. Luo Qingyi adalah salah satunya. Dua lainnya adalah Cu Zi dari klan Chu dan Dong Fang Liang dari klan Dong Fang. Tetua Yu, tentu saja aku kenal kakak Ning. Kakak Ning saat ini tinggal di penginapan gerbang naga milik klanku. Luo Qingyi tersenyum. Dia berhenti dan bertanya lagi, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Salah paham. Tidak terlalu. Hanya saja kedua junior ini merupakan murid klan Dong Fang. Saya ingin membawa mereka kembali ke klan untuk diinterogasi. Tapi Anda, Saudara Ning, tidak membiarkan mereka pergi. Kata Timur Yu acuh tak acuh. Mereka adalah murid kuil dewa perang. Aku adalah pemimpin sekte kuil dewa perang. Akulah yang harus melepaskan mereka. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Jadi ini hanya masalah kecil. Bagaimana kalau begini, aku akan mentraktir kalian berdua di Dragon Gate Inn. Jika Penatua Yu memiliki pertanyaan, kamu bisa menanyakannya di sana. Luo Qingyi tersenyum. Dong Fang Yu tidak ingin pergi, tapi telinganya sedikit bergetar. Elder Yu, pengikut di sampingnya berasal dari klan iblis. Untuk dapat memiliki klan iblis alam dou dan tingkat menengah sebagai pengikutnya, asal usul anak ini bukanlah masalah kecil. Dia mungkin juga mendapat dukungan dari alam kehidupan abadi petani. Dong Fang Yu melirik Luo Qingyi, yang memaksakan senyum di wajahnya, dan perlahan mengangguk. Dong Fang Yu Luo langsung merasa lega. Wajah Dong Fang Lingdong pucat pasi.